Intro Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup Mungkin inilah peribahasa yang cocok untuk kondisi saham Facebook sekarang Tidak ada yang menyangka saham Facebook akan terjun 20% dalam hitungan jam Sekaligus merupakan yang pertama dalam sejarah sebuah saham sebesar ini Bisa kehilangan nilai 120 bilion dolar atau sekitar 1.700 triliun dalam semalam Harga Facebook turun dari kisaran harga 210 dolar turun ke harga 175 dolar dalam hitungan jam saja Saham Facebook turun setelah earnings call Padahal Facebook melaporkan earnings yang meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Seharusnya saham mengalami kenaikan jika melihat hasil earnings kemarin Tetapi kenyataannya malah turun Lalu, apa yang menyebabkan saham Facebook bisa drop begitu banyak? Alasannya sebenarnya hanya pertumbuhan user baru yang stagnan atau menunjukkan gejala perlambatan Ditambah daily active user di Eropa yang mengalami sedikit penurunan Pernyataan David Wagner atau CFO Facebook yang mengatakan bahwa pertumbuhan revenue mungkin akan melambat di kuartal-kuartal ke depan Juga menambah kekhawatiran para investor Jadi kesimpulannya, saham Facebook turun begitu banyak adalah bukan karena laporan keuangannya yang merugi Tetapi karena pertumbuhan user yang melambat dan tidak sesuai ekspektasi para investor dan analis Mungkin juga imbas dari kasus Cambridge Analytica kemarin Padahal secara kinerja, Facebook mampu menghasilkan profit yang meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya Jangan lupa juga jika Facebook masih memiliki lini bisnis yang lain seperti Instagram dan WhatsApp Yah, terlepas dari saham Facebook, seringkali kehidupan juga seperti ini Mempertahankan posisi puncak tidak semudah ketika meraihnya Contoh nyata yang terjadi di kalangan artis banyak yang bunuh diri karena stres Depresi karena karirnya meredup Pelajar teladan yang ingin bunuh diri hanya karena tidak masuk ranking 10 besar Atau di sepak bola kita juga bisa lihat pelatih sukses yang dipecat hanya karena tidak bisa mempertahankan gelar juara Jika kita dulunya berangkat kerja naik angkutan umum Kemudian kita sukses sampai bisa beli Avanza, kita pasti bangga Apalagi jika setelah itu karir terus menanjak sampai bisa beli Ferrari dan mobil mewah lainnya Namun, suatu saat ketika kondisi keuangan memburuk dan kita terpaksa naik Avanza lagi Apakah kita akan bangga dengan kondisi kita saat itu? Saya sendiri sering merasa iri dengan artis-artis atau pengusaha-pengusaha yang kaya, punya perusahaan besar dan usaha di mana-mana Tapi kenyataannya di balik layar kita bahkan tidak tahu beratnya mereka dalam mempertahankan karir dan usaha mereka Tantangan kehidupan orang kaya dengan orang biasa itu berbeda Satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan karir atau bisnis mereka Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup Dan begitulah renungan di video kali ini Bagaimana dengan Anda? Klik like jika merasa terinspirasi bagi ke sosmed Dan jangan lupa klik subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya